Intro Oke guys, sebelum video dimulai, gue mau kasih tau dulu kalau misalkan kalian ingin di harvest tanamin oleh jasaadmin Kalian solusinya jalan langsung aja ke GSHT guys Nah, jadi HT itu apa bang? Jadi HT itu singkatan dari harvest tanam dan ini berupakan jasa dari admin ya guys Nah, kalian langsung aja pencet ini Nah, untuk price-price sendiri kalian bisa baca sendiri disini ya guys Untuk harvest tanamnya sendiri guys Dan BTW bukan hanya harvest tanam doang, kalian juga bisa sewa kayak sporki gaut Disini 4 while per jam dan lain-lain, kalian bisa cek aja sendiri baca disini Dan juga kalau misalnya kalian ingin beli admin disini, insya Allah bakal profit dan balik modal So, gue rekomen banget nih kalian langsung ke GSHT Karena owner-nya juga bakal rising SB dan world-nya gak akan ditinggalin begitu aja Dan untuk desainnya juga bagus, jadi bisa gue bilang gue menjamin karena desainnya guys ya Karena itu biasanya ngaruh guys Jadi tunggu apa lagi kalau kalian ingin disewa harvest tanam, kalian ingin nyewa Langsung aja nih ke GSHT guys, let's go Video ini disponsorin oleh GSHT Yo, halo guys, kembali lagi dengan gue HiyaBotterGuys Oke guys, jadi di video kali ini ya gue lagi gak ditemenin oleh member-member unsquad ya Karena emang udah malem dan gue mager ngajaknya Ya sebenernya gue biasanya ngajak, cuman karena udah malem juga Dan jadi gue, ya gue solo aja lah ya guys ya Yah, gue facecam lagi ya guys ya Entah gue gak tau kalian pingin gue facecam atau enggak Kalian komen aja kalau kalian pingin gue facecam atau enggak Intinya gue pingin kasih tau di video kali ini Kalau misalnya gue bakal kasih tips yaitu video tentang profitan mengenai Valentine ya Dan ini kalian bisa cek sendiri slash news Dan disini lagi ada Valentine ya Dan ya di Valentine ini gue Kalau lebih jujur nih ya Gue biasanya di Valentine tuh megang DL banyak banget Megang BGL Kayak pas itu gue investasi Golden Angel Eh enggak, Golden Necklace Cuman akun gue di band pas itu Ya intinya guys, gue lagi megang DL paling kayak gak sebanyak dulu Sekarang paling nih kurang lebih 60an DL yang gue pegang Sisanya ada di temen gue lagi dipinjam guys Dan ya Mungkin gue lebih ke arah Gue bakal jelasin Gimana sih cara investasi di Valentine Karena banyak banget Dari kalian nih yang nanya kayak Bang, gimana sih bang? Nah jadi ya caranya mudah banget guys ya kan Untuk kayak investasi Cuman gue Oke, berapa nih harga Golden Heart Crystal? Oh gila, GHC masih 460 NDL Tapi kalo kalian belum tau itu GHC tuh sempet naik Ke 700an DL setau gue Dan turun lagi guys GHC ini di event Valentine ini Jadi 400an DL Yang bisa kalian lihat sendiri Dan ya ini cukup gede turunnya Dan cukup gede juga naiknya pas itu Sebelum Valentine ini Mungkin kayak 3 bulan yang lalu tuh Gede banget guys risingnya Gue aja dulu salt Golden Angel tuh Beli 260an DL Salt di harga 300an DL guys Dan gue kira itu bakal stuck disitu Gak akan naik lagi Gue kira ya Gue tau sih emang GHC tuh limit Cuman ada di event Valentine dapet GHC Cuman gede banget guys Risingnya tuh ke 700an DL Gue juga gak nyampe Sampe kesana kan Ya kalo sekarang sih kayak Ya Turun Cuman kayak Harganya tetep tinggi gitu Aduh harga seturun-turunnya Tahun ini tuh lebih tinggi Dari gua salt di tahun lalu guys Nih disini ada nih board nih Ya kan Golden Angel Golden Angel nah disini Di board ini ada pada jual nih Buy 400 DL Ini kayaknya yang bilang 300 DL Dan lain-lain ini Sepertinya manipulasi ya harga Dan kalo ini menurut gue nih Buy 400 ini namanya rare name Bisa gue lihat ya Keliatannya gak Bukan tipe kalian troll Atau manipulasi Jadi kayaknya kalo menurut gue Ini beneran guys Dan Ya Dan kalo misalnya kalian bingung bang Car investasi Di Valentine Yang harganya gak ampe Rantusan DL Atau BGL Gimana bang ya kan Ya mudah banget Kalian beli aja Itu kayak Golden Necklace Or Yang murah-murah di bawah nih Kalian bisa cek Eh Gak deh kok kasar Tetep ratusan DL Apa ada turun ya Disini gak dihargain sih Oh oke Ini Gue Gue adanya di ini guys By GHCS Jadi bukan By GHC Beneran Ada S nya ini Jadi disini Yang taruh harga-harganya Masih Apa Dikit banget guys Jadi ya Gitu deh Nah untuk investasinya Gimana bang Ya Gue saranin banget Kalo emang kalian punya ratusan DL Kalian beli barang-barang Item-item Semua GHC Kalo kalian emang kaya Sultan nih Kalo kalian Sultan Beli item GHC Di tahun ini Misalnya Eh di Valentine ini 400an DL Kan disini pada jual Disini GHC Ada 460 DL Tadi gue liat Atau nih 520 apa nih 520 Gue gak tau juga Cuman Kalo misalnya Menurut gue nih guys Ini anjir Ada yang sell 650 DL dong GHC masih 650 DL Ya but Kalo menurut gue Ini bakal Ini kan masih hari pertama nih Valentine Jadi menurut gue Kalian Kalo mau misalnya Beli barang GHC Lebih murah lagi Tunggu besok Atau Lusa gitu guys Jadi jangan di hari pertama banget Karena masih Harganya tuh belum Stabil banget gitu guys Nah ada lagi nih Tips profit dari gue nih guys Jadi bukan selain dari investasi Ya ini gue bonus Tambahan dari gue aja Jadi kalo kalian Pin investasi juga Gimana ya Jadi kalo misalnya Kalian dulu Mungkin beli James 2 bulan lalu 3 bulan lalu Di sebelum event Valentine ini Kalian bisa Banget nih Beli Kayak misalnya Valentine Bu disini nih Maksud gue Kalo kalian beli James 3 bulan lalu Harganya masih murah Dan gak semahal Di event Valentine ini Karena di event Valentine ini Harga James itu semuanya Otomatis Pasti pada Rising semua Yang Which is Ya kan Ya kita pasti gak akan Mau beli James Dan pasti nyari James sendiri Kalo misalnya kalian nyari James sendiri Dari sekarang itu Agak Agak mendadak gitu loh Jadi Gue saranin banget Kalian belinya tuh 3 bulan lalu Cuman gue telat Ya intinya Ya kalo kalian emang punya Jamesnya banyak Dan dari lama Ya gue saranin nih Tips dari gue Kalian langsung aja beli Ini Valentine goodies Dan Kalo saran dari gue juga nih Kalo kalian emang bau ya kan Gak wangi Kalo kalian setiap ngegaca Kalian ini Si Valentine goodiesnya Jangan kalian pake Guys Jangan kalian pake Buat gaca Karena bau kalian Kalian pakein aja Ini Valentine goodies Ini buat kalian jual lagi Gue gak tau harganya Tepatnya berapa Tapi intinya Kalo kalian jual lagi Bisa lebih Profit guys Nih guys nih Gue tadi ada SB nih Ini kalian bisa baca sendiri nih Rips 10 BGL 4 SGBC Daun gaca Jadi kalo kalian gaca tuh Udah gue bilang Banyaknya bau Ya hoki-hoki tuh Anak-anak emas aja nih guys Kayak youtuber Valentines Jawa hari tuh Anak emas grotopia guys ya Jadi kalo misalnya Saran dari gue Cari aman aja Kalian beli Si Valentine gue disini Dan kalian jual lagi Itu setau gue Satu itemnya kan 7500 James tuh Kurang lebih kan Hampir 4 WL lah Kalo kalian jual tuh Bisa profit 2 WLan Atau mungkin lebih Dan buat kalian yang nanya GBC tuh apa bang GBC tuh nih kalian bisa Cek sendiri aja nih Kalian cek sendiri Aduh ngalek guys Pokoknya Pokoknya Golden Boothiches itu dari Store yang gue liat tadi Dari Pack gitu Nah gue ada di worldnya nih Gue ada di worldnya Golden Boothiches Nih Nah Oke kita coba Hitung-hitungan aja Kita coba MTK aja guys Jadi Kalo kalian beli Valentine gue disini Harganya 7500 James Dan 1 WL itu Harganya 2000 James Ya berarti Kurang lebih 3 WL Satu ini tuh Kurang lebih Kalo di ke WLin Kan 8000 James 4 WL Berarti ini 3 WL setengah lah Nah Disini ada 5 Golden Boothiches Dan bonus Valentine card To share with Okay Mungkin Gini sih menurut gue Jadi 5 Golden Boothiches Disini dijual Berapa ya harganya GBC harganya 2,2 nih GBC tuh Golden Boothiches 2,2 Oke bentar Nah kita dapet Oh bentar Itu satunya ya guys Yeay Anjir profit dong Nih 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 Kalian coba Misalnya kalian disini Beli Golden Boothiches Itu satunya Misalnya Satunya Golden Boothiches Kayak kalian belinya 7500 James Dapet 5 Sedangkan katanya Satunya Golden Boothiches Itu harganya 2,2 WL guys Nah dari 2,2 WL ini Ini gak tau sih Rata-rata Tapi ada jual 2,2 2,2 Dikali 5 Golden Boothiches Yang artinya Berarti Kalau 5x2 10 Oh bentar Tunggu Yang kurang lebih Kalau 2,2 Kali 5 Tuh 11 11 WL Dan Wah gila Coy Profitnya gede Banget Anjir ini Gue James Ada 79.000 Ini gue bisa Profitan dari sini Mungkin James Eh Profitnya gede Banget Loh guys Gede banget Jadi gini Gini Kan kalau misalnya 7500 James kan Gak Gak nyampe di 4 WL tuh Kalau beli pake WL pake James Kan 1 WL tuh 2000 James Nah 7500 James kan berarti Kurang lebih 3 WL Jadi kayak Sama aja Modal kita 3 WL Buat beli Valentine Boothiches Yang dapet 5 Golden Boothiches Dan nanti Kalian juga Bakal Bisa jual Ini Satunya Dengan harga 2,2 Dan kan Nanti Kalian Kalau beli Pake ini Dikasih 5 Berarti 2,2 Dikali 5 Golden Boothiches Itu 11 WL Jadi Kalian Kalau setiap Ngejual Setiap Kalian beli Valentine Goodies Satu pack Ini Sekali 7500 Kalian bisa Kurang lebih Profit Mungkin 7-9 WL Dari Ini Dari 7500 James Yang kalian Beli Ini Di store Bayangin Kalau misalnya Gue beli Valentine Goodies Ini Sebanyak Sampai Gue habis 75.000 James Gue bisa Profit Kurang lebih 70-90 WL Ini di hari Pertama Gue Gak Tau Di Next Day Bakal Drop Atau Nggak Gue Gak Bisa Ngejami Juga Nanti Kalian Belum Manipulasi Gue Gak Mau Guys Jadi Gue Gak Bisa Ngejamin But Ya Intinya Gitu Sih Kalian Bisa Profit 7-9 WL Setiap Kalian Beli Nipek Dan Langsung Kalian Jual Jangan Kalian Gacha Karena Kalian Bau Guys Jadi Disini Langsung Aja Gue Pingin Nah Disini Bahkan Ada Yang Jual 1 Sell 1 Per 2,5 WL Yang Berarti Kurang Lebih Lebih Dari 11 WL Berapa Ya 2,5 2,5 7,5 10 12,5 WL Guys 12,5 WL Ambil 13 WL Dan Kalian Bisa Profit 10 WL Dalam Kalian Beli 1 Pack Gitu Guys Ya Aduh Profit Nya Gak Main Coy Ya Intinya Gitu Sih Gue Mungkin Bakal Praktekin Sekarang Tapi Kebanyakan Seller Guys Kalau Gue Bisa Lihat Kebanyakan Seller Ini Rata Rata Bentar Ini Ada Golden Booty Defending Machine Dijual Dengan Harga 3 WL Wah Gila Juga Ya Ownernya Bisa Profit Berapa 15 WL Dia Profit 15 WL Yah Jadi Kalau Menurut Gue Itu Dari Segi Kalian Profit Dari James Kalau Kalian Punya James Sebanyak Ya Dan Terakhir Itu Satu Lagi Investasi Kayak Misalnya Item GHC Misalnya Kalian Beli Item GHC Misalnya Kalian Beli Item GHC Ini Tips Terakhir Gue Kalian Beli GHC Sekarang Misalnya 460 DL Atau 500 DL Ambil Terus Kalian Jual Lagi Di 3 Bulan Kemudian Itu Bakal Profit Bisa Nambah 3 Bulan Ya Bisa Nambah 2 BGL Atau 1 BGL Itu Gede Bukan Profit Dan Apalagi Banyak Banyak Manipulasi Manipulasi Gitu Loh Jadi Ya Mungkin Video Gue Itu Aja Kali Gue Gak Tau Lagi Ya So Mungkin Video Tuga Video Itu Aja See See In Next Video Mungkin Gue Ngepracticin Ini Nanti Ya set Min En Vielleicht By Min 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 Terima kasih telah menonton!